Salam berbagi, masih bersama saya di video saya kali ini Ya, sudah lama saya tidak upload video Karena kesibukan ya Kesibukan meeting, ada beberapa proyek deadline ya Secara bersamaan Jadi, sembari menemani saya di berbacet-bacetria Setelah meeting di salah satu klien saya di Jakarta Selatan Di daerah Kuningan ya Jadi, untuk video saya kali ini Saya ingin sharing mengenai bagaimana cara mendapatkan banyak klien Tapi sebelumnya, sebelum teman-teman melihat video saya kali ini Jangan lupa subscribe ya Klik kanan tombol merah bagian bawah, sebelah kanan bagian bawah Untuk mensupport channel saya, agar saya bisa upload terus ya Oke Baik, yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah Bergabung di asosiasi ya Atau perkumpulan yang memang di sana banyak peluang ya Contohnya misalkan perkumpulan di bidang entrepreneurship ya Seperti misalkan himpunan pengusaha muda Indonesia, HIPMI ya Dan sebagainya Intinya adalah perkumpulan orang-orang yang di bidang usaha Tapi ada juga yang memang tidak di bidang usaha ya Misalkan Anda bergerak di bidang bangunan ya Konsultan atau kontraktor bangunan Nah, sebaiknya Anda bergabung di asosiasi yang memang banyak berhubungan dengan bidang tersebut Misalkan di asosiasi atau perkumpulan atau perhimpunan properti Konsultan, lalu kontraktor pembangunan ya Itu bisa menjadi langkah pertama untuk Anda bisa mendapatkan banyak klien di situ Nah, ketika Anda ikut asosiasi itu artinya Anda sudah berinteraksi sosial ya Menambah jaringan melalui asosiasi atau perhimpunan itu Itu yang pertama ya Nah, yang kedua adalah Share di media sosial ya Sekarang sudah tenar ya Instagram, Facebook, Twitter, lalu website Itu Anda bisa share di situ Anda bergerak di bidang apa sih gitu ya Itu Anda share dan nanti orang-orang akan banyak ya mencari Dan jangan lupa menggunakan keyword ya Kata kunci yang mudah didapat Misalkan Anda bergerak di kontraktor nih ya Menyediakan jasa kontraktor misalkan Nah, Anda tinggal ketik aja buat tagline-nya ya Hashtag ya Atau buat judul utama di website Anda Di Instagram Anda, di Facebook Anda Ya, itu dengan judul yang memang berhubungan dan mudah dicari orang Itu trik yang kedua Ketiga, berikan promo ya Promo atau harga terbaik bagi klien Anda Apalagi klien itu memiliki potensi yang sangat besar untuk long term ya Untuk jangka panjang Berikan harga terbaik dengan kualitas terbaik Nah, karena jarang Jarang ya, jarang beberapa pengusaha atau beberapa Misalkan di bidang konsultan, bangunan atau kontraktor yang memberikan harga yang terbaik Biasanya mereka menahan-nahan harga Dan tidak ada juga yang tidak diiringi dengan kualitas Jadi, sebaiknya untuk menarik para klien kita Para customer kita Itu sebaiknya kita memberikan harga yang terbaik Harga yang menarik Dan juga kualitas yang terbaik Yang keempat bisa dilakukan adalah Mengikuti seminar dan pameran Jadi, misalkan Anda bergerak di bidang material bangunan Misalkan Anda menjual material bangunan Anda menjual jasa bangunan Itu Anda bisa mengikuti seminar-seminar yang diadakan Para supplier atau para pengguna jasa Untuk di bidang bangunan Nah, dengan mengikuti seminar-seminar Mengikuti pameran Itu bisa memperluas jaringan Anda Jadi, di situ bisa kenalan Bisa bertukar informasi Lalu bertukar kartu nama Oke, yang kelima Yang terakhir ya Adalah jaga klien Anda Apabila klien Anda baru Berikan yang terbaik Jaga hubungan baik Anggap saja klien Anda itu seperti teman Anda Jadi, tidak hanya sebatas hubungan Kerjasama yang saling menguntungkan Tapi juga di luar itu Anda juga bisa lebih dekat kepada klien Anda Supaya Anda bisa menjaga hubungan baik dengan mereka Karena dengan menjaga hubungan baik Selain Anda tetap bisa dipercaya Klien Anda untuk mengerjakan proyek selanjutnya Karena klien Anda juga bisa merekomendasikan Merekomendasikan Anda ke teman-temannya Atau ke kenalan-kenalan mereka yang lainnya Jadi, jaga hubungan baik Oke, ya Ya, begini teman-teman 5 tips untuk mendapatkan klien dan customer yang banyak Jangan lupa Apabila Anda suka dengan video saya Klik like Share Dan apabila ada pertanyaan Atau Ada masukan ya Mengenai Tips yang lain ya Yang bisa meningkatkan Atau menaikkan Jumlah klien kita Secara kuantiti dan kualitas ya Teman-teman bisa komen juga Di kolom komentar di bawah ya Oke Terima kasih